Sudah baca doa Kok terkadang masih kena Musibah Berarti ini doanya Perlu diselidiki sendiri Aku is ikhlas kurung Lillahi ta'ala kurung Kemudian doanya mantep Cuma lewat di bibir saja Karena Allah subhanahu wa ta'ala Jika memberikan janji Tidak akan pernah Menyelisihinya Pasti ditepati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tentunya janji tersebut akan ditepati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jika syaratnya terpenuhi Syaratnya apa Membaca doanya tadi ikhlas Tulus Dan sepenuh hati Tidak hanya Sambil lalu lewat di bibir Ya Kadang kan kita sambil lalu doanya Langkah Konjok-konjok Bismillahirrahmanirrahim Kita Tidak mantep dari dalam hatinya Maka ini pun Kurang mantep Balasannya dari Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa Kenapa Kemantepan Pahala dan bahalasan dari Allah subhanahu wa ta'ala Sesuai dengan kemantepan Dan Ketulusan Amal seseorang Atau seseorang dalam beramal Ini seperti yang disebutkan oleh Ibn Luqayyim rahimahullah ta'ala Dua orang sholat berjamaah Gerakannya bareng Sama-sama makmumnya Sama-sama di soh pertama Sama-sama di belakang imam Ya Tapi pahalanya yang satu Sampai langit Yang satu Di bawah Di bawah pasir Di bawah tanah Pahalanya cuma sedikit Yang satu pahalanya sampai di langit Yang membedakan apa Ketulusan dan Keikhlasan Dalam ibadah dan doanya Demikian juga ketika berdoa Demikian juga ketika berdoa Ini Wallahu ta'ala Alam Ya Kalau memang sudah berdoa secara khusus Secara tulus dari hadirnya Kok masih Kena musibah Ingat Mungkin punya dosa lain Apa dosa saya Ya Karena musibah itu Selain Dengan doa Untuk menghindari Darinya Juga Menjauhi Menjauhi maksiat Menjauhi Maksiat Mungkin ketika Keluar rumah Sudah membaca Di tengah jalan Apa Ngelirik yang Tidak halal Ngelirik yang Tidak halal Ada perempuan Yang bukan halalnya Dipendelengi Ini maksiat Gara-gara Gara-gara Maksiat ini Kena musibah Ya Ya di jalan Kalau ada maksiat itu Tundungan pandangan Jangan dilihat Makanya Sebabnya musibah itu Karena Ketaatan Dan pikir yang kurang Atau karena Maksiat yang kita Lakukan Ya Jangan Jangan sampai Suudhan sama Allah Ta'ala Suudhan ini juga Maksiat Aku sedungu Kok gak dilindungi Sama Allah Ta'ala Suudhan ini Nah ini Senggara ini Kena Kena musibah Harus Husnudhan Doa Dengan Tulus Ikhlas Husnudhan Kok masih kena musibah Berarti apa Koreksi diri sendiri Masyiat Apa Aku mau Wala Nyenggol Weng lewat Ini Masyiat Lah Itu Musibah Kalau akibat Maksiat itu Sebagai Pentebus Pentebus Dosa Nah itu Untuk Menengkatkan Meningkatkan Derajat Dia Allah Ta'ala Meningkatkan Derajat Seorang Hamba Itu Dengan Berbagai Macam Cara Dengan Ketaatan Dengan Zikir Dengan Musibah Orang Terkena Musibah Sabar Derajatnya Naik Meskipun Gak Zikir Gak Apa Derajatnya Naik Kenapa Karena Musibah Ya Subhanallah Keutamaan Allah Itu Sangat Banyak Kita Kena Musibah Kalau Bersabar Dan Nilo Itu Derajatnya Itu Sama Dengan Orang Yang Bersyukur Sampai Para Ulama Itu Debat Luih Afdol Mana Derajatnya Lebih Tinggi Mana Derajatnya Orang Sabar Sama Orang Syukur As Sobirin Wasyakirin Mana Yang Lebih Tinggi Artinya Itu Amali Sing Luih Duhuri Kuong Sugih Apa Melarat Kuong Melarat Kuduh Sabar Kuong Sugih Kuduh Syukur Mana Yang Lebih Lebih Tinggi Derajatnya Ini Diperdebatkan Oleh Para Ulama Sebagian Menyatakan Orang Sabar Itu Derajatnya Lebih Tinggi Sebagian Orang Syukur Itu Derajatnya Lebih Tinggi Dan Semuanya Itu Di Tangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Mengangkat Derajat Siapapun Yang Dia Gendaki Dan Menjatuhkan Derajat Siapapun Yang Dia Gendaki Wallahu Ta'ala A'lam Derajat Derajat